Lumba-lumba sepanjang 2 meter terdampar di Jembrana, Bali, ditemukan sejumlah luka di tubuhnya. Seekor lumba-lumba ditemukan terdampar dan mati di pesisir pantai Tembles, Desa Penyeringan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali, Kamis tanggal 27 April tahun 2023 pagi. Pada tubuh lumba-lumba yang berukuran panjang 2 meter ini, ditemukan sejumlah luka. Mulai di bagian atas kepala, bawah perut dan punggung bagian belakang. Hingga saat ini, petugas di lokasi masih menunggu pemeriksaan dari dokter hewan yang menangani. Kapolsek Mendoyo, Kompol Ibutu Suarmadi mengatakan, habitat laut yang dikenal sangat bersahabat dengan manusia ini dilihat pertama kali oleh seorang warga setempat, yakni Indengah Santra 70 tahun. Saat itu, saksi tersebut hendak memandikan kerbau di pesisir pantai Tembles. Namun tak disangka, ketika berjalan menyusuri pantai ia justru melihat seekor lumba-lumba yang terdampar. Jarak dari bibir pantai kurang lebih 15 meter. Setelah didekati, ternyata lumba-lumba terdampar dalam keadaan mati, ungkap Kompol Suarmadi saat dikonfirmasi, Kamis tanggal 27 April tahun 2023. Dia melanjutkan, setelah menemukannya saksi langsung melapor ke Babin Kantipmas untuk dilakukan pengecekan. Dari pengecekan sementara, lumba-lumba yang ditemukan berukuran panjang kurang lebih 2 meter, terdapat luka di bagian atas kepala, bawah perut dan punggung bagian belakang. Ditemukan sejumlah luka tapi kita belum tahu penyebabnya. Masih menunggu petugas yang menangani, katanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!